Yoris bongkar borok Yosef, dalam sidang kasus Subang, terungkap perilaku keji sang ayah kepada tuti istrinya, disakiti lahir batin. Tersangka Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan. Bahkan Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum seberat-beratnya terdakwa yang telah menghabisi nyawa ibu dan adiknya tersebut. Yoris Raja Amanullah yang hadir dalam sidang kasus Subang, Kamis, tanggal 25 April 2024, mengungkap terkait tabiat ayahnya yang saat ini duduk sebagai terdakwa di persidangan. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya Tuti Suhartini, lahir maupun batin. Mamah saya ini sering disakiti oleh si Papa, secara fisik dan batin, saya sendiri sakit hati atas apa yang diperbuat Papa ke Mamah, apalagi Mamah yang merasakan langsung, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, tanggal 25 April 2024. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsi. Mimin istri muda si Papa nikah di bawah tangan tapi tak punya anak, Arigi dan Abi Aulia itu bukan anak siapa, katanya. Bahkan Yoris menambahkan, terdakwa ini menyakiti Mamah bukan hanya sekali dua kali, namun sering menyelingkuhi Mamah. Sebelum nikah sama Mimin, si Papa juga sempat selingkuh 10 tahun menikah dengan perempuan lain dan memiliki satu anak, ungkapnya. Sempat selingkuhi Mamah 10 tahun dengan perempuan bernama Ade dan punya anak laki-laki bernama Sulaiman. Namun tak tahu sekarang sosok mantan istri kedua si Papa dan anaknya tersebut berada di mana karena sudah pisah belasan tahun, Imbuhnya setelah pisah dengan perempuan bernama Ade, selang beberapa tahun si Papa nikah siri lagi dengan Mimin hingga sekarang. Mungkin sudah sekitar 10 tahun Mah ada menikah dengan Mimin dan tinggal juga lebih banyak sama Mimin istri muda ketimbang sama ibu dan adik saya. Tuturnya setelah sidang, kepada awak media, Yoris mengaku dirinya kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa maupun sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya. Keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Terima kasih. Terima kasih.